Assalamualaikum lor, Handi disini dan ini adalah filter internal yang YP800L Saya akan mereview produk ini Mungkin akan kita aplikasikan ya, seperti biasa Di kolam ini, seperti apa Performanya Tanpa banyak basa-basi lagi Kita lihat tampak dekatnya, namun sebelum itu kita bumper dulu Oke lor, ini adalah tampak dekatnya Yang YP800L, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3 Terima kasih yang sudah subscribe Sekarang akan kita buka Isinya apa saja Oke, tidak ada Apa gitu ya Dukup petunjuk manual atau garansi Sekarang coba Kita lihat Apa saja yang kita dapat Yang pertama adalah mesin pompanya Yang Submersible pump 800L 2,5 Watt Nah ini menarik 2,5 Watt ini sangat rendah ya Dibanding dengan yang recent kemarin itu 5 Watt Buatan Cina Kita taruh dulu Lalu kita mendapatkan ini Filternya Kita bisa buka Isinya Sama ya Bio Bio apa sih Bursa itu Lalu Kita mendapatkan ini Ini rada Allahu Akbar Jatuh lor Jatuh Gak apa-apa ya Gak apa-apa Buatan Cina Biasanya kuat kok Lalu kita dapat Ini rada Ada ininya ya Empat lubang Ada apa Ada Set Gitu nih Apa nih Set Gitu ya Ini ada L nya Ini ada tutup Kita langsung tutup Pasangin aja Sudah terpasang Wah kemarin kuat Ini ada L Ini ada lagi Sepertinya sih Ini bisa Panjang Oh my god Ini lebih panjang nih Dari kemarin Kayaknya Oke Lalu ini L nya Coba kita pasang Kita pasangin Kita pasangin Langsung kayaknya nih Kesini nih Oke lah kita rakit dulu ya Tunggu sebentar Ini dia lor Wujudnya Yang sudah terpasang Panjang banget Jadi bisa Kita arahkan ke kiri Dan Kita arahkan ke kanan Coba kita aplikasikan Di kolam ya Ini dia lor Penampakannya Jadi ini kalau Diaplikasikan Ke tempat yang Lebih Sempit Kalau ini kan Ini kan 60 cm 100 cm Kalau lebarnya sih Oke lah 30an Ini menurut saya Oke Yang ini Karena Dia itu bisa Dibolak balik Ini ya Kesini bisa Jadi terbelah Antara yang Empat Lubang yang keluar ini Dan empat Yang sebelah sini Itu bisa Dibolak balik Berbeda dengan Kemarin Saya beli Resen ya Yang Resen itu Ininya Cuman Apa namanya Gak bisa Dibolak balik Bisa Tapi Semua Terbolak Ini yang Resen Kebetulan Ada di atas Nah Ini yang Resen Ada berapa Lubang 1,2,3,4,5,6,7,8 Sama Ini bisa Dibolak balik Tuh Semburannya Bagus Kalau di kolam Yang kecil Begini Ini udah Representatif Sekali Baik Tuh Lihat Oke juga Cuman Kan Ini Hanya Satu Arah Gak bisa Berlawanan Gak Gak Kayak Yang Dibawah Terbelah Terbagi Dua Yang Itu Ini Cuman Kembali Lagi Kriyang Nah Gimana Suaranya Silent Banget Bagus Ini Suka Suka Tuh Kan Obser juga Bakal Suka Oke Segitu Dulu Langsung Kita Masuk Kepada Pro Dan Atau Plus Minus Nya Kamera Kembali Lagi Oke Lur Kita Ke Plus Minus Nya Mohon Maaf Black Laja Sama Melawan Sinar Matahari Jadi Masanya Agak Agak Noise Ya Gak Apa Plus Nya Plus Nya Dulu Plus Nya Bisa Di Ubah Ubah Ini Nilai Nilai Jual Yang Bagus Saya Pikir Jadi Kalau Kalian Pengen Ada Variasinya Pilihlah Yang Yang Ini Bisa Dikekanan In Bisa Kiri In Lalu Plus Yang Kedua Panjang Ininya Rubang Panjang Kalau Untuk Jumlah Lubang Sama Ada 8 Lalu Plus Yang Selanjutnya Dia Itu Adalah 2,5 Watt Saya Pikir 2,5 Watt Itu Sangat Kecil Ya Kalau Yang Resen 5 Watt Yang Ini 2,5 Watt Jadi Kalau Kita Beli 2 Itu Sama Aja Dengan 5 Watt Jadi Kita Bisa Mengaplikasikan 5 Watt Di 2 Aquarium Mini Seperti Itu Minusnya Adalah Plusnya Yang Terakhir Yang 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 Harga Murah Kalau Minusnya Saya Pikir Sama Aja Tidak Bisa Diaplikasikan Kekolan Yang Besar Lalu Itu Aja Lur Preview Singkat Kali Ini Jangan Lupa Like Apabila Kalian Suka Dislike Apabila Kalian Tidak Suka Share Video Ini Kepada Teman Teman Kalian Handi Disini Pantuk Talian Tidak Suka 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 Suka